Kita sudah menemukan Kepler-22b, eksoplanet kecil di rasi bintang Cygnus. Emang kelihatannya nggak penting, tapi sebenarnya penting. Ini adalah planet pertama yang berada di zona Laik Huni yang ditemukan teleskop Kepler. Berarti, mungkin ada air di planet ini. Kalau ada air, mungkin ada kehidupan. Kepler-22b bisa jadi rumah baru kita, jadi perhatikan baik-baik. Menemukan planet baru itu nggak gampang sama sekali lho. Nggak semuanya bisa dilihat lewat teleskop yang super keren, bahkan yang secanggih Hubble sekalipun. Kadang, bintangnya kecil dan redup banget, sampai susah ditemukan di peta. Seperti Kepler-22, saintis sampai harus menggunakan metode khusus. Pertama-tama, mereka mengambil banyak foto bintang itu dalam beberapa periode waktu. Lalu, mereka mengamatinya dan berpikir, hmm, bintang ini punya bintik gelap nggak ya? Kalau ada, mungkin aja itu planet. Foto-foto itu sebenarnya membantu menemukan hal yang penting banget. Misalnya, pertama planet ini ada, kedua, ukuran, radius, dan jarak pada bintangnya. Terakhir, apa kita bisa hidup di sana? Sekarang kita tahu Kepler-22b mirip banget sama planet kita dan kemungkinan bisa jadi bumi kedua. Jaraknya juga deket banget, cuma 635 tahun cahaya. Kira-kira 4,8 kwadriliun kilometer. Tapi Kepler-22b salah satu opsi terdekat. Kepler-22, bintang Kepler-22b adalah kate kuning, mirip banget sama matahari kita. Ukurannya sama, radiusnya sama, bahkan umurnya hampir sama. 4 miliar tahun. Yang beda cuma terangnya, bintang ini lebih redup kira-kira 20% dari matahari. Jadi, meski udah berusaha sekeras apapun, bintang ini nggak akan kelihatan malam-malam. Ukuran planet Kepler-22b sekitar 2,4 kalinya ukuran bumi. Dari segi ukuran, lumayan. Radius lebih besar berarti kemungkinan adanya air dan ruang untuk hidup lebih besar juga. Meskipun pergi dari satu kota ke kota lain jadi jauh. Capek banget kan ngebayangin naik pesawat selama 3 hari? Kita nggak tahu berapa tepatnya masa planet ini, tapi menurut saintis sih lebih berat dari masa bumi. Sebenarnya, masa Kepler-22b bisa mencapai 36 kalinya masa planet kita. Artinya, gravitasinya luar biasa besar. Kalau planet ini 36 kali lebih berat dari bumi, gravitasinya sekitar 6 kali lebih kuat. Ngangkat 9 kilo kentang aja udah susah, apalagi 54 kilo. Ditambah lagi, badan kamu bakal jauh lebih berat di sana. Jalan aja butuh otot yang besar. Kamu harus jadi atlet bina raga cuma untuk berangkat kerja. Masalahnya, dengan gravitasi sebesar itu, tumbuhan bakal susah tumbuh di sana. Mereka butuh sedikit kebebasan untuk tumbuh dari tanah. Dan hewan, anjing dan kucing kita harus berotot untuk bertahan di sana. Tapi kalau planet ini udah punya hewan atau penghuni lain, kita udah punya gambaran seperti apa wujudnya. Mereka mungkin punya banyak kaki supaya gerak menjadi gampang, nggak tinggi, tapi besar banget dan super kuat. Hmm, laba-laba raksasa berotot mungkin lebih seram. Untungnya, informasi ini belum bisa dipastikan. Kalau kita beruntung dan gravitasi di sana ternyata cuma sedikit lebih besar dari gravitasi di bumi, hidup di sana tentu lebih gampang. Kepler-22b juga lebih dekat ke bintangnya sekitar 15% daripada kita ke matahari. Kalau Kepler-22b ada di tata surya kita, mungkin lokasinya di antara bumi dan Venus. Berarti kita bakal terbakar di sana? Enggak dong, bintang Kepler-22b cukup dingin, cuma sekitar 5.500 derajat Celcius. Makanya kita berasumsi suhu di Kepler-22b kira-kira sama seperti di bumi, tapi itu kalau planet ini mengorbit bintangnya sama seperti kita mengorbit matahari ya. Sayangnya kita nggak tahu itu. Kepler-22b bisa berputar mengelilingi bintangnya secara miring, misalnya seperti Uranus. Apa? Kamu nggak tahu kalau Uranus miring? Perhatiin juga deh cincinnya. Betul, Uranus juga punya cincin seperti Saturnus, tapi tegak lurus. Alam semesta emang misterius banget. Jadi kalau Kepler-22b beneran miring gitu, cuaca di planet ini juga bakal nggak bagus-bagus banget. Setelah musim dingin yang menusuk, bakal ada musim panas yang menyengat. Dan seperti planet-planet lain dengan penguncian pasang surut, kita cuma bisa hidup nyaman di lahan sempit yang terletak di antara dua sisi ini. Semoga aja Kepler-22b berotasi normal dan nggak miring ya. Tapi nggak semuanya buruk kok. Menurut penelitian, mungkin ada laut di Kepler-22b. Tahu kan kalau air itu sumber kehidupan? Tapi dalam hal ini, manfaatnya bukan cuma itu. Karena planet yang dipenuhi laut selalu punya suhu yang lebih stabil. Air menyerap sebagian panas dan menyebarkannya secara merata ke seluruh planet. Bagian yang panas jadi sejuk dan bagian yang dingin jadi hangat. Oh iya, bumi juga kayak gitu miliaran tahun lalu lho. Saat bumi mulai dapat genangan kecil pertamanya, bulan membantu genangan ini menyebar ke seluruh bumi. Berkat ini, bola terbakar saat itu berubah menjadi bola kecil yang penuh kehidupan. Jadi kalau Kepler-22b memiliki air tapi nggak punya atmosfer, menurut saintis, suhu rata-rata di sana kira-kira minus 11 derajat Celcius. Tapi kalau ada atmosfer seperti di bumi, suhunya bisa mencapai 22 derajat Celcius. Nah, itu baru pas. Satu tahun di sana sama dengan 290 hari bumi, kira-kira 9 bulan. Planet ini nggak punya satelit alami, jadi sayangnya kita nggak akan punya pemandangan cantik bulan. Tapi kita mungkin bisa melihat matahari sebagai bintang kecil yang jauh, kita bisa mengaguminya di langit malam sambil mengingat rumah kita. Tanpa sembunyi dari laba-laba raksasa. Itulah informasi yang kita tahu saat ini. Sayangnya agak susah mengeksplore planet seperti ini. Jadi ada banyak banget data yang nggak kita tahu. Misalnya, planet seperti apa Kepler-22b ini? Kita nggak punya informasi sepenting itu terkait planet ini. Kita nggak tahu Kepler-22b ini planet berbatu atau bukan. Kalau bukan, informasi-informasi tadi nggak berguna. Mungkin aja ini planet gas atau planet yang dipenuhi gas, tapi intinya padat seperti Neptunus atau dunia air yang dipenuhi samudera raksasa. Kalau begini, Kepler-22b mending jadi planet air aja deh. Setidaknya, kita bisa bikin kota bawah laut di sana. Kita bisa memfilter airnya dan makan ikannya sampai kita menjadi spesies amphibie. Itu dihitung evolusi juga, bukan ya? Tapi menurut saintis, Kepler-22b mungkin aja mirip Neptunus. Sejumlah astronom bahkan mengkategorikan planet ini, Neptunus mini. Ini beneran nama kategori planetnya lho. Tapi hal ini belum terbukti. Meskipun kita beruntung dan ternyata Kepler-22b adalah planet berbatu, kita belum tahu kayak gimana atmosfer di sana. Apa planet ini punya atmosfer? Gimana kalau seperti atmosfer Venus yang beracun? Kita jadi harus hidup di bawah tanah supaya selamat di planet ini. Lalu kita harus mikirin sumber panas karena di bawah tanah kan dingin. Iya, semoga aja nggak kayak gitu ya. Ada banyak kemungkinan dengan Kepler-22b? Sejauh ini belum ada jawaban pastinya. Tapi semoga saintis bakal nemu jawabannya sebelum kita memberangkatkan manusia dengan pesawat antariksa untuk menghuni Kepler-22b. Kita bakal kecewa berat deh kalau ternyata ini planet gas atau semacamnya. Satu-satunya kehidupan yang kita yakini ada sejauh ini di seluruh alam semesta terletak di planet bumi. Soal kehidupan cerdas atau bukan, katakanlah bisa diperdebatkan. Tapi bagaimanapun, tak heran jika kita tanpa lelah mencari kehidupan di planet lain. Sejauh ini, mereka telah menemukan lebih dari 4.000 planet. Tapi yang lebih kerennya lagi, NASA sudah menyusun daftar baru berisi 24 planet yang bukan cuma mirip bumi, tapi bahkan lebih baik. Kondisi di sana sangat bagus dan lebih nyaman dibanding di planet kita. Jadi, mari kita kunjungi beberapa di antaranya. KOI 5715.01 Hmm, mari kita kenal lebih dekat. Heh, planet indah ini berada di rasi bintang Cygnus. Nah, kenapa planet ini begitu indah? Matahari kita adalah katai kuning. Dan, maaf matahari, meski kamu sudah baik dalam mendukung kehidupan di bumi, ada beberapa bintang yang bisa melakukannya dengan lebih baik. Jangan tersinggung ya. Planet KOI 5715.01 mengitari sebuah katai oranya. Katai oranya adalah bintang yang agak lebih kecil dari matahari kita dan punya kecerahan yang sedikit lebih rendah. Tapi jangan khawatir, bukan berarti di sana bakal gelap kulita. Bahkan, jika planet ini lebih dekat ke mataharinya dan punya atmosfer yang lebih tebal, planet ini mungkin lebih cerah dan berwarna dibanding bumi. Matahari kita punya rentang umur yang sangat pendek. Saat ini, dia cuma bisa hidup 7 sampai 8 miliar tahun lagi, sedikit lebih lama dari usia bumi. Tapi katai oranya bisa hidup dari 45 hingga 70 miliar tahun. Ini bagus, bukan cuma karena kita akan bisa tinggal di planet ini lebih lama, tapi juga karena planet-planet di sekitar bintang seperti ini punya lebih banyak waktu untuk membentuk kehidupan. Idealnya, kita perlu menemukan planet di dekat katai oranya yang usianya sekitar 7 miliar tahun. Sangat memungkinkan setidaknya ada beberapa organisme di sana. Usia KOI 5715.01 sekitar 5,5 miliar tahun. Yep, mungkin kedengarannya belum cukup dewasa, tapi nggak masalah. Aku juga belum kok. Usia bumi kita saja 1 miliar tahun lebih muda, tapi bumi kita nggak takut tambah dewasa. Planet ini lumayan dekat dengan bintangnya dan berada di zona layak huni. Satu tahun di sana berlangsung selama 190 hari. Jadi setelah SD kamu udah bisa dapet SIM. Ukurannya hampir 2 kali lipatnya bumi. Suhu rata-rata di sana 11 derajat Celcius yang sedikit lebih rendah dibanding kita, yaitu 14 derajat Celcius. Tapi di sana kemungkinan terasa lebih hangat karena gravitasi yang kuat membantunya menahan panas di atmosfer lebih lama. Tapi jaraknya lumayan jauh. Sekitar 3.000 tahun cahaya dari bumi atau sekitar 30 kwadriliun kilometer. Yep, jangan lupa bawa bekal yang banyak ya. KOI 3010.01 Planet ini ditemukan di sebelah bintang KOI 2010. Planet ini kayaknya merupakan dunia yang sangat menyenangkan. Suhu rata-rata di planet ini 19 derajat Celcius, jadi sedikit lebih hangat dibanding bumi. Tapi itu bagus loh. Para ilmuwan meyakini, di planet yang sempurna, suhunya harus sekitar 10 derajat lebih panas dibanding di bumi. Makin banyak panas yang ada di sana, makin nyaman kita tinggal. Peluang mengembangkan kehidupannya pun juga lebih tinggi. Jari-jari planet ini hampir 1,5 kali lebih besar dari bumi. Di sana pun ada atmosfer, meski kita belum yakin tentang komposisinya, tapi mungkin mirip bumi. Para ilmuwan berpikir kita bisa menemukan lautan di sana yang menutupi hingga 60 persen permukaan planet ini. Keren kan? Di dunia yang sempurna, air dan tanah harus tersebar lebih merata dibanding di bumi. Lebih banyak daratan berarti lebih banyak wilayah dan sumber daya kan? Meski begitu, planet ini sebenarnya mirip banget dengan bumi. Kemiripannya begitu jelas, sehingga para ilmuwan meyakini kita punya peluang 84 persen untuk menemukan kehidupan di sana. Tentu saja, belum tentu kehidupan berakal ya, tapi kemungkinan ada hewan. Menarik kan? Menurutmu, bentuk mereka bakal gimana? Hmm, planet yang sangat mirip bumi, tapi dengan gravitasi yang lebih kuat. Kalau ada manusia yang tinggal di sana, ukurannya mungkin besar, tapi pendek dan punya kaki kecil yang kuat, kedengarannya imut sekaligus nyeremin. Tapi kita nggak bakal bisa menemukan kebenarannya dalam waktu dekat. Sejauh ini, bagi kita, planet-planet ini cuma titik-titik mikroskopis di luar angkasa. Kita hanya punya beberapa data mentah dan membosankan tentang mereka, dan bahkan nggak tahu seperti apa bentuknya. Kita harus menunggu sampai bisa menemukan cara untuk bisa lebih mendekati planet-planet ini. Kepler-186f, ini juga salah satu kandidat terbaik planet berpenghuni. Planet yang lumayan mungil ini dijuluki sepupu bumi, karena memiliki kemiripan yang tinggi. Tapi kedua planet ini lebih kayak saudara, bukan kembaran. Kepler-186f berputar mengitari katai merah. Katai merah adalah bintang yang bahkan lebih redup dan lebih kecil dibanding katai oranye. Ya, rentang usianya juga amat sangat panjang, tapi kecerahannya juga agak rendah. Namun, Kepler-186f lebih dekat ke bintangnya dibanding bumi ke matahari. Jadi, seharusnya nggak terlalu gelap di sana. Ya, setidaknya nggak segelap malam di bumi. Langit di planet ini pasti punya warna merah yang unik, kayak matahari terbenam di bumi. Gimana menurutmu? Apa kamu pengen tinggal di planet dengan pemandangan matahari terbenam abadi? Ukuran planet ini hampir sama dengan bumi. Lumayan, tapi nggak sempurna. Kenapa? Karena planet yang sempurna adalah yang lebih besar dari bumi dan punya gravitasi yang lebih kuat. Kamu mungkin protes, tapi bukannya bakal lebih sulit berjalan di sana dan lebih sulit lagi buat bangun dari kasur pas hari Senin. Ya, tentu. Namun, di sisi lain, planet ini akan menarik atmosfer dengan lebih baik. Atmosfer bakal lebih tebal dan padat. Artinya, perlindungan dari objek antariksa yang menakutkan menjadi lebih kuat, lebih banyak oksigen, dan lebih banyak panas. Selain itu, planet yang lebih besar punya lebih banyak lahan untuk dihuni. Keren kan? Tapi jelas, ukuran bumi juga merupakan pilihan yang sangat baik. Ada fakta keren lain. Kemiringan Kepler-186F hampir sama dengan kemiringan kita. Artinya, ada musim yang stabil dan siklus yang malam yang normal. Apa kamu tahu betapa pentingnya kemiringan suatu planet? Mars misalnya. Mars sebenarnya juga berada di zona layak buni matahari kita. Tapi kemiringannya sangat tidak stabil. Akibatnya, seluruh lautan yang dulunya pernah ada di sana, kini benar-benar kering. Sekarang, cuma ada gurun merah, dan nggak ada kehidupan di sana. Setidaknya, sejauh yang kita tahu. Tapi kamu bisa melihat betapa pentingnya detail kecil ini kan? Kepler-186F juga lumayan jauh dari kita. 490 tahun cahaya, itu hampir 5 kwadriliun kilometer. Jadi, yep, kita masih harus menungguin kemajuan perjalanan antar galaksi. Kepler-62E dan 62F. Planet-planet ini disebut sebagai yang paling mirip bumi. Sebelum kita menemukan Kepler-186F, mereka mirip banget sama rumah kita. Kepler-62E sekitar 1,5 kali lebih besar dari bumi. Dan Kepler-62F hanya sedikit lebih kecil dari itu. Keduanya terletak di rasi bintang Lyra, sekitar 1.200 tahun cahaya dari kita. Keduanya juga mengorbit katai merah. Satu tahun di Kepler-62E berlangsung sekitar 122 hari, bahkan lebih cepat dibanding planet pertama yang telah kita bahas tadi. Para ilmuwan meyakini, baik 62E dan 62F adalah dunia air, tempat hangat yang sebagian besar, atau mungkin seluruhnya tertutup air. Jika ada daratan di sana, mungkin cuma pulau saja. Hmm, sebuah dunia yang cuma terdiri dari pulau-pulau. Pasti indah bagi beberapa orang, kayak Hawaii dan mimpi buruk bagi yang lain. Coba ingat Megalodon. Tapi kalau kamu suka hewan laut purba, bayangin deh, kamu dapat keanggotaan gym luar angkasa. Kamu bisa mengelilingi tata suri sekaligus nge-gym, tapi gravitasi beda-beda di tiap benda luar angkasa. Jadi, yuk cari tahu apakah kamu bisa lebih kuat di planet lain, atau sebaiknya kamu terus latihan di bumi aja. Pesawat luar angkasa kamu mendekati planet katai Pluto. Udara langsung dingin banget. Jelas, soalnya jarak matahari 6 miliar kilometer dari sana. Kamu pasti bersyukur udah bawa pakaian luar angkasa termal, kan? Kalau mau keluar pesawat, manusia butuh bantuan mesin gravitasi. Karena gravitasi di Pluto cuma 1 per 15 gravitasi bumi. Oh iya, gravitasi adalah gaya yang menarik kamu ke permukaan. Semakin kecil masa benda luar angkasa, semakin lemah gravitasinya. Jadi, di Pluto, kamu nggak bisa lari. Kalau lari, kamu bisa-bisa terbang. Tapi kamu bisa coba angkat gajah, soalnya di bumi nggak bisa. Di Pluto, mengangkat gajah seberat 900 kilogram, rasanya kayak 54 kilogram. Selanjutnya, kita ke Neptunus. Jaraknya ke matahari 30 kali lebih jauh dibanding dari bumi. Atmosfernya gelap dan dingin. Ukuran planet ini juga gede banget. Pantesan julukannya raksasa es. Kamu pasti jadi pengen melakukan olahraga musim dingin, kan? Eits, Neptunus bukan sekadar punya musim dingin abadi. Suhu rata-rata di planet ini sekitar minus 225 derajat celcius. Tapi gravitasinya cuma 10% lebih kuat daripada di bumi. Jadi, bedanya nggak begitu jauh. Planet ini nggak punya permukaan padat. Jadi, kamu nggak akan bisa keluar dari pesawat. Apa itu ring hoki es? Ambil sepatu seluncur es dan stickmu. Ayo main dengan penumpang lain. Yuk, mampir ke Uranus. Planet ini juga raksasa es. Gravitasi di sini 90%nya gravitasi bumi. Ayo push up dikit di pesawat. Soalnya kamu nggak bisa keluar. Permukaan Uranus mengandung air, metana, dan ammonia bentuk cair. Nggak ada permukaan padat yang bisa dipakai jalan. Tapi kalau kamu nemu cara buat keluar, kamu bakal ngerasa lebih ringan daripada di bumi. Kalau berat kamu di bumi 45 kilogram, di sini cuma 40 kilogram. Bisa disebut dia Uranus nggak ya? Waktu mau ke Saturnus, hati-hati dengan cincinnya. Bukan cincin asli loh ya. Cincin itu terdiri dari bagian-bagian asteroid dan meteor yang mengelilingi Saturnus. Masa Saturnus sangat besar. Sampai menarik banyak benda luar angkasa lain ke orbitnya. Sekarang kamu salah satunya. Ayo pikirin cara olahraga di sini. Kamu udah niat buat terjun payung. Kalau terjun bebas ke atmosfer Saturnus, kamu bakal sampai kecepatan 48 kilometer per detik. Jangan lupa buka parasutnya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kamu nggak bakal bisa nyentuh permukaannya. Karena permukaan Saturnus berwujud gas. Ngomong-ngomong, Saturnus menghalangi pembentukan planet ke-10 di tata surya. Puing-puing planet ini yang sebagian membentuk cincin Saturnus sekarang bisa menyatu jadi sebuah planet. Tapi semua itu malah ditarik ke orbit Saturnus. Kamu mendekati Europa, salah satu satelit Jupiter. Gravitasi di sini lemah banget sampai kamu ngerasa melayang. Kalau ada dinding buat panjat tebing, kamu mau nyoba nggak? Biasanya olahraga ini butuh kekuatan fisik yang besar. Tapi di sini, berat badan kamu jadi cuma 13%-nya di bumi. Dengan kondisi kayak gini, kamu bakal gampang mencapai ke puncak. Masuk atmosfer Jupiter, bakal kayak berada di dalam awan. Kamu melihat bintik merah di sudut kiri bawah? Itu adalah badai yang ukurannya 2 kali ukuran bumi dan udah mengamuk selama ratusan tahun. Buat seru-seruan di sini, coba lakukan jumping jack. Aku hitung sampai 100. Siap ya? Gravitasi di sini kuat banget. 2,5 kali lebih kuat dari gravitasi bumi. Jadi, kamu mungkin bakal capek di hitungan ke-30. Sayang banget. Oh-oh. Para penumpang, gunakan sabuk pengaman kalian. Kemungkinan akan terjadi turbulensi kencang. Kalau mau pergi dari Jupiter ke Mars, kamu harus melewati sabuk asteroid. Kalau khawatir pesawat kamu bakal nabrak sesuatu, tenang aja. Satu asteroid berjarak 480 ribu kilometer dari asteroid lain. Kita mampir ke Ceres. Satu-satunya planet katai di sabuk asteroid. Gravitasi di sini bakal bikin kamu ngerasa cukup kuat. Mau latihan lempar keber? Keber adalah gelondong berat yang panjangnya mencapai 6 meter. Kamu harus melempar keber ini sejauh mungkin. Di sini, gelondong 80 kilogram bakal terasa seperti cuma 2 kilogram. Mirip-mirip berat melon lah. Siap buat kompetisi keber Ceres. Wuhuuu. Akhirnya, Mars. Dari dulu kamu pengen bisa handstand kan? Ini tempat yang tepat. Gravitasi Mars sekitar 2,5 kali lebih lemah daripada gravitasi bumi. Berarti, kamu mungkin bisa ngangkat badan kamu dengan gampang. Karena manusia terus nyoba-ngubah Mars biar kayak bumi, ngebuka gym di sini kayaknya boleh juga kan? Penumpang dan awak pesawat, sekarang kita mulai turun ke Pobos. Ini salah satu satelit Mars. Gravitasi di sini lemah banget. Kalau kamu pernah pengen punya kekuatan manusia super, tempat ini pas buat kamu. Kamu bisa melakukan senam artistik di sini. Mulai dengan jungkir balik. Lalu, lanjut ke trik yang dilakukan di udara. Di Pobos, kamu bisa mulai melakukan handspring 3 kali ke belakang dengan mudah. Ah, lihat. Bumi mulai kelihatan. Keren banget sih dari sini. Tapi kita nggak akan kesana sekarang. Kita kunjungi dulu kembaran bumi, Venus. Masa planet ini hampir sama kayak bumi. Artinya gravitasinya mirip-mirip. Tapi manusia nggak bisa bertahan di permukaan Venus karena jumlah amonia di atmosfernya yang tinggi banget. Nggak apa-apa. Bayangin aja kamu bisa latihan olahraga luar ruangan di sini. Kamu mau nyoba sepak bola bumper bubble? Kamu harus pakai rompi bola gelembung raksasa dan terus tabrakan sama pemain lain. Kita main ini di bumi. Di Venus, dengan gravitas yang sedikit lebih lemah, permainan ini mungkin lebih gampang. Tetap aja. Ingat, kamu harus pakai rompi bola seberat 11 kilogram. Mirip hamster kalau di bumi. Apalagi pakaian itu bakal bikin tangan dan kaki sulit gerak. Emang susah sih, tapi kayaknya seru. Yuk, lanjut. Kalau kamu mendarat di sisi Merkurius yang terkena matahari, kamu bakal merasakan suhu 426 derajat Celcius. Kalau kamu capek setelah olahraga di luar angkasa, rileks di sauna rasanya enak banget. Kamu bakal ngerasa bugar lagi pas nyampe di planet berikutnya. Kita bakal terbang sedekat mungkin ke matahari, biar kamu bisa ngerasain gravitasinya. Matahari itu berat banget. Masanya 333 ribu kali masa bumi. Gravitasi di sini amat sangat kuat. Ngangkat botol air aja bakal susah di sini. Itu juga kalau kamu berhasil nginjek permukaan matahari ya. Terlalu panas katamu? Coba kesini lagi malam-malam. Mungkin jadi lebih dingin. Bercanda. Dalam perjalanan pulang, kita bakal mampir ke bulan. Satelit alami bumi. Berjalan di permukaan bulan bakal kayak melompat. Kamu bakal bisa melompat sejauh 10 meter. Jadi, cobain parkur di sini. Kalau kamu main basket, pasti susah banget dapet poin. Tapi kamu bisa lompat lebih. Ketika ilmuwan terus menjelajahi alam semesta yang luas, mereka telah membuat beberapa penemuan luar biasa yang membuat mereka punya lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dari bumi super yang terik sampai dunia berbentuk bola sepak, penemuan eksoplanet di tahun 2022 benar-benar luar biasa. Jadi, berpeganganlah erat-erat masa depan penemuan eksoplanet tampak lebih cerah dari sebelumnya. Pertama, tipe eksoplanet baru. Katai merah membentuk 70% seluruh bintang di angkasa. Jadi, pada September 2022, ilmuwan memutuskan untuk mengamati lebih dekat planet-planet kecil yang mengitari bintang-bintang tersebut. Penemuan mereka sungguh menakjubkan. Jenis eksoplanet baru yang terbuat dari setengah batuan dan setengah air, baik dalam bentuk cair maupun es. Peneliti menduga kalau planet-planet ini kemungkinan besar terbentuk dari material es dan dilahirkan jauh dari bintang induknya, melewati garis es yang temperatur permukaannya sangat dingin. Tapi planet-planet itu kemudian bermigrasi lebih dekat ke area yang dideteksi para astronom. Penemuan ini bisa berimplikasi besar dalam pencarian kehidupan di alam semesta. Meskipun planet-planet ini penuh dengan air, tetapi mungkin saja nggak diselimuti lautan. Siapa tahu mungkin salah satu darinya akan menjadi bumi 2-0 berikutnya? Nomor 2. Dunia seukuran Jupiter Bayangkan sebuah planet yang sangat besar dan misterius seperti Jupiter yang tersembunyi di galaksi kita. Nah, kita baru saja menemukan salah satu planet yang mengorbit bintang yang jaraknya 379 tahun cahaya. Dinamai TOI 2180b dan planet ini menjadi perbincangan banyak orang. Kenapa? Pertama-tama, planet ini butuh 261 hari untuk mengitari bintangnya jauh lebih lama daripada planet gas raksasa yang pernah kita temukan sejauh ini. Tapi bukan itu saja, suhu di planet ini cukup sejuk dengan rata-rata minus 112 derajat Celcius. Sebagai perbandingan, temperatur di Jupiter dan Saturno sekitar minus 138 derajat Celcius. Planet ini seperti jembatan antara eksoplanet raksasa yang telah kita temukan dengan Jupiter. Pertanyaannya, bagaimana planet ini bisa begitu berbeda? Ilmuwan masih berusaha mencari tahu. Semoga saja kita bisa segera mendapatkan jawabannya. Nomor 3. Planet Hulk Planet ini merupakan tempat yang permukaannya diselimuti magma cair dan satu tahun hanya berlangsung selama setengah hari. Selamat datang di TOI 1075b, eksoplanet yang dijuluki planet Hulk oleh ilmuwan. Berada pada jarak 200 tahun cahaya, bumi super ini merupakan salah satu planet supermasif yang pernah ditemukan. Jaraknya yang dekat dengan bintang induknya menyebabkan permukaannya mencapai temperatur teri 1.050 derajat Celcius. Saking panasnya, segala bentuk air akan menguap seketika dan udara di sana akan dipenuhi batuan yang menguap. Tapi bukan hanya panasnya saja yang mengesankan, ukurannya juga. Masa TOI 1075b, hampir 10 kali masa bumi, menjadikannya salah satu bumi super paling masif yang pernah ditemukan. Tapi misteri nggak berhenti sampai di situ. Orbit planet ini hanya butuh waktu 14,5 jam, menjadikannya salah satu periode orbit terpendek yang pernah tercatat untuk planet seukurannya. Tambahan yang menarik untuk katalog kita ya. Nomor 4. Tiga Planet Yang Hancur Astronom menemukan tiga planet yang berputar-putar dalam tarian berbahaya di samping bintang-bintang yang perlahan-lahan mereduk. Satu dekade lalu, ilmuwan nggak pernah membayangkan kalau planet-planet seperti itu bisa ada. Planet-planet gas raksasa yang ukurannya mirip Jupiter ini mengorbi terlalu dekat dengan bintang induknya yang mulai mereduk. Pada dasarnya, planet-planet ini dalam bahaya. Contohnya planet yang diberi nama TOI 2337b ini, orbitnya kemungkinan besar akan membawanya meluncur kepelukan bintang induknya dalam waktu kurang dari 1 juta tahun. Saat itu aku pasti udah nggak ada. Ketika bintang-bintang ini memasuki hari-hari terakhirnya, bintang-bintang menarik planet-planet di dekatnya seperti lubang hitam, mengubah orbitnya, dan berpotensi menyebabkan tabrakan dahsyat. Dan ketika planet-planet ini semakin dekat dengan bintangnya, atmosfernya akan memanas dan mengembang, menyebabkan perbedaan kerapatan yang mencengangkan. Namun, terlepas dari malapetaka dan kesuramanya, mempelajari planet-planet ini bisa memberi kita wawasan berharga tentang evolusi tata surya. Nomor 5, Planet dengan Atmosfer Barium Ini adalah dua planet yang panas dan membara yang atmosfernya terbuat dari elemen terberat yang pernah ditemukan di eksoplanet. Barium Kedua planet yang dikenal sebagai WASP-76b dan WASP-121b ini merupakan planet gas raksasa yang sangat panas dan disebut Jupiter Panas yang mengorbit sangat dekat dengan bintang induknya. Planet-planet ini pada dasarnya seperti bola api raksasa dengan satu sisi menghadap ke bintang dengan temperatur yang cukup panas untuk menguapkan besi serta logam-logam lainnya. Tapi ketika uap besi yang panas itu tertiup ke sisi planet yang lebih dingin di malam hari, uap besi berubah menjadi cairan dan jatuh sebagai hujan besi. Planet-planet ini menyimpan kejutan istimewa bagi kita. Barium merupakan logam berat sekitar 2,5 kali lebih berat dari besi, namun para ilmuwan berhasil mendeteksinya di lapisan atas atmosfer planet-planet tersebut. Ini benar-benar misteri dan teka-teki yang masih kita coba pecahkan. Bayangkan kalau kita mendarat di planet seperti ini dan melihat hujan besi dan barium yang sangat banyak di langitnya. Itu akan sangat mengerikan. Nomor 6. Planet Sepak Bola Bersiaplah untuk terpukau para penggemar ruang angkasa. Karena kita baru saja menemukan planet berbentuk bola dan planet ini nggak seperti planet yang pernah kita lihat sebelumnya. Perkenalkan, WASP-103b. Eksoplanet ultra panas yang berjarak lebih dari seribu tahun cahaya dari bumi. Planet gas raksasa ini berada sangat dekat dengan bintang induknya sehingga bentuknya meregang akibat gaya gravitasi yang kuat. Tapi, ini bukan sekedar permainan pengubah bentuk yang seru tapi juga penemuan ilmiah yang berharga. Dengan mempelajari lintasan planet di bintang induknya untuk pertama kalinya kita bisa mengukur perubahan bentuk planet. Ini seperti memotret planet yang sedang bergerak dan memberi kita wawasan tentang kondisi ekstrim yang bisa dialami planet-planet tersebut. Ini benar-benar penemuan yang luar biasa. Nomor 7. Cahaya Zodiac Siap untuk cerita hantu kosmik, ilmuwan dan siswa sekolah menengah di Tiongkok telah menemukan fenomena menyeramkan di tiga eksoplanet yang jauh. Fenomena ini disebut cahaya zodiac yaitu cahaya yang mirip dengan cahaya yang kita lihat di bumi saat matahari terbenam. Tapi, ini bukan sekedar pertunjukan cahaya yang menakutkan. Bisa jadi, ini merupakan petunjuk tentang susunan planet-planet yang berpotensi untuk dihuni. Bayangkan melihat matahari terbenam dari tempat gelap di bumi dan alih-alih kegelapan yang muncul justru segitiga cahaya. Itulah cahaya zodiac. Cahaya ini disebabkan oleh cahaya matahari yang memantul dari partikel-partikel debu yang memenuhi tata surya, sisa-sisa asteroid dan komet. Tim peneliti menganalisis 47 eksoplanet yang berpotensi laikuni dan menemukan kalau tiga di antaranya yaitu Kepler-69C, Kepler-1229B, dan Kepler-395C yang merupakan bumi super punya tanda-tanda cahaya ini. Penemuan ini lebih dari sekedar fenomena yang menyeramkan. Penemuan ini bisa mengungkap informasi mengenai keberadaan asteroid dan komet di sistem eksoplanet yang mungkin sulit dideteksi dengan cara lain. Jadi ini sangat bagus. Nomor 8. Planet dengan awan silikat. Perkenalkan, VHS-1256B. Bukan sistem perekaman video rumahan ya, tapi sebuah dunia yang aneh dan eksotis yang diselimuti misteri dan keajaiban. Sebuah tempat di mana awan terbuat dari pasir dan langit selalu berwarna merah. Ini bukan cerita fiksi ilmiah, tapi penemuan nyata yang dibuat oleh pemikir brilian di NASA. Ini adalah eksoplanet kata coklat yang sedang membuat heboh komunitas astronomi. Planet ini terlalu masif untuk sebuah planet, hampir 20 kali lebih besar dari Jupiter, tapi bukan bintang. Planet ini berada di antara keduanya, sebuah teka-teki kosmik yang sulit didefinisikan. Namun, yang benar-benar gila dari VHS-1256B adalah atmosfernya. Para ilmuwan menemukan kalau dunia aneh ini diselimuti awan. Oke, disinilah kamu di tengah samudera. Samudera ini tak berujung, tapi kamu tak bisa melihatnya karena ada kabut tebal di sekitarmu. Awan tebal menyemunyikan matahari yang besar, namun redup. Ini siang atau malam? Kamu nggak tahu, cuma ada kabut abu-abu di sekitarmu. Kamu sendirian, meski kamu mencoba menyelam setelah beberapa jam, kamu masih nggak bisa melihat dasarnya. Dan begitulah planet air pada umumnya. Kedengarannya memang agak suram ya, tapi nggak seburuk itu kok. Dunia air ini lebih menarik daripada kelihatannya, jadi mari kita kenali lebih dekat. Planet samudera adalah planet yang sesuai tebakanmu, sebagian besar terdiri dari air, es, dan mungkin sedikit bebatuan. Coba ingat kembali samudera di bumi, kedalamannya yang mengerikan, palu mariana, dan lainnya. Nah, sekarang bisakah kamu menebak berapa banyak ruang yang dibutuhkan seluruh air di bumi? 0,025 persen. Benar! Sekarang coba bayangkan dunia yang terdiri dari 40 sampai 60 persen air. Kalau kamu menyelam ke sana, kedalamannya bisa lebih dari 95 kilometer. Dibandingkan dengan ini, kedalaman 9,6 kilometer, palu mariana kita nggak ada apa-apanya. Dan yap, tekanan di sana amat sangat besar, bisa mencapai 20 ribu atmosfer bumi. Sangat menghancurkan! Meski terdengar menakutkan, mengetahui lebih banyak tentang planet-planet ini masih sangat menarik. Untungnya, menurut perhitungan para ilmuwan, mungkin ada banyak planet seperti itu di galaksi kita. Jadi, kamu nggak perlu pergi jauh-jauh. Kamu bisa menemukan planet air ini di tata surya kita. Bukan planet tentunya, melainkan bulannya. Jupiter punya Ganymede dan Kalisto, sementara Saturnus punya Titan dan Enceladus. Samuderanya bisa mencakup hingga 30 persen masa bulan-bulan ini. Meski begitu, kita belum tahu apakah samudera ini tertutup lapisan es yang tebal atau tidak. Tapi kita telah menemukan beberapa planet samudera murni. Ini terjadi karena kondisi keberadaan planet-planet ini sangat spesifik. Misalnya, planet ini seharusnya berukuran 6 sampai 8 kali lipatnya bumi. Kalau lebih kecil, permukaannya akan berbatu. Tapi kalau lebih besar, itu akan berubah menjadi raksasa gas. Pada saat yang sama, planet ini harus berada di zona layak huni bintangnya. Kalau sedikit lebih jauh, planet ini berubah menjadi raksasa es atau bumi super yang dingin. Jadi ya, planet-planet ini punya banyak syarat. Kita mulai menjelajahi planet-planet ini pada tahun 1970-an. Namun, sejak itu, kita hanya menemukan beberapa tapi masih sangat menarik. Planet pertama adalah Glis 1214b. Itu adalah planet samudera pertama yang kita temukan. Awalnya, para ilmuwan cuma melihat titik kecil yang redup. Titik ini ternyata adalah bintang katai merah Glis 1214. Bintang yang biasa-biasa aja ini berukuran 5 kali lebih kecil dibanding matahari kita dan 300 kali lebih redup. Para ilmuwan nggak terlalu memperhatikannya. Tapi pada tahun 2009, mereka menyadari bintang ini punya satu planet dan planet ini ternyata agak aneh. Bumi super ini 2,5 kali lebih besar dari bumi dan 6,5 kali lebih berat. Tapi pada saat yang sama, kepadatannya sangat kecil dan gravitasinya hampir sama dengan planet kita. Dengan kata lain, hampir nggak ada batu dan logam di sana. Tapi itu juga bukan raksasa gas, jadi hanya ada satu pilihan yang tersisa, planet ini tertutup air dan es. Dan begitulah cara kita menemukan planet samudera pertama. Sebenarnya kita cuma berasumsi planet itu terdiri dari air karena itulah hasil perhitungan matematisnya. Faktanya, planet ini agak memingungkan. Sulit untuk dijelajahi dan sejauh ini para ilmuwan belum bisa menemukan apapun di sana. Nggak ada hidrogen, helium, air, nihil. Alasannya lapisan luar atmosfer planet ini sangat padat dan menyembunyikan komposisinya dengan sempurna. Tapi meski begitu, itu mungkin dunia air. Gliss 1214b sangat dekat dengan bintangnya. Jaraknya cuma 0,014 unit astronomi, kurang dari jarak antara bulan dan kita. Setahun di sana berlangsung selama 36 jam dan suhunya sangat liar. Para ilmuwan berpendapat bahwa suhu rata-rata di sana bisa mencapai 120 sampai 280 derajat Celcius. Fiu, panas banget! Ingat deskripsi menyeramkan di awal tadi? Sebenarnya menghabiskan waktu di Gliss 1214b bakal agak berbeda. Lebih mirip berenang di ketel uap. Karena suhu yang super besar, samudera di permukaan ini akan terus menerus dalam keadaan mendekati titik didi tanpa benar-benar mencapainya. Jadi, bayangkan kamu turun ke permukaan planet ini, terbang menembus awan uap, kemudian kamu tiba-tiba masuk ke dalam air. Apa? Tapi kapan kamu masuk? Ini terjadi karena batas antara uap dan air di Gliss 1214b sangat tidak jelas. Kamu jelas nggak bakal bisa berenang ke dasar samudera ini, tapi kemungkinan besar bagian bawahnya ditutupi lapisan es panas yang sangat tebal. Ini seperti es biasa, tapi nggak begitu memedulikan hukum fisika. Jadi, es ini nggak meleleh meski terpapar suhu yang sangat besar. Dan ketebalan es ini bisa mencapai 4.800 kilometer. Jadi, sekian cerita Gliss 1214b yang menyeramkan dan nggak ada Airbnb di sana. Nah, meski kita nggak bisa menjamin 100% bahwa ini adalah dunia air, kita masih punya kandidat lain untuk posisi ini. Planet yang baru ditemukan ini bernama TOI 1452b. Planet yang terletak di konstelasi naga ini berjarak hampir 100 tahun cahaya dari kita. Planet ini ditemukan menggunakan teleskop tes oleh sekelompok peneliti dari Universitas Montreal. Planet ini juga termasuk dalam kelas bumi super, ukurannya 7 kali lebih besar dari bumi, tapi 48 kali lebih berat. Sekali lagi, kepadatannya sangat rendah karenanya para ilmuwan menduga bahwa hampir seluruh planet ini terdiri dari samudera raksasa. Di sini kita sedikit lebih beruntung nih. Dunia ini bukan cuma genangan air raksasa dan es tebal. Di planet ini mungkin ada permukaan berbatu, jauh di bawah air, seperti di samudera pada umumnya. Tapi jangan terlalu heboh dulu deh. Samudera ini bakal sangat berbeda dari yang kita kenal. TOI 1452b juga mengorbit kata merah kecil. Dan bukan cuma satu, melainkan dua sekaligus. Pada saat yang sama, jika planet sebelumnya dekat dengan mataharinya, planet ini sebaliknya amat sangat jauh. Jaraknya 2,5 kali lebih jauh dari bintangnya daripada jarak Pluto dari matahari. Dan kecepatannya sangat tinggi. Setahun di sana hanya berlangsung selama 11 hari. Tapi kita masih belum tahu banyak hal tentang planet ini. Kita mungkin akan mendapatkan informasi baru saat para ilmuwan mengamatinya dari Teleskop James Webb. Nah, sekian ya. Bentar, kamu ngarep lebih banyak. Oke, kalau gitu, aku tahu pertanyaan yang paling kamu nantikan. Apa ada kehidupan? Ya, ini pertanyaan yang agak sulit sih. Kita semua tahu bahwa air berarti kehidupan. Dan selain itu, planet-planet ini berada di zona layak huni bintangnya. Jadi, berpotensi, ya, mungkin ada kehidupan. Bukan peradaban penuh pastinya, melainkan bakteri, ikan dan monster raksasa yang seram. Memang apa salahnya? Tapi ini agak mustahil. Air saja nggak cukup untuk menciptakan kehidupan meski sangat penting. Harus ada unsur mikro dan mineral di sana. Tapi sayangnya, untuk sebagian besar planet air, komposisinya hanya terdiri dari air dan es yang sangat tebal. Nggak ada mineral di sana. Tapi jangan nyerah. Masih ada beberapa kemungkinan nih. Pertama, ada meteorit dan komet. Keduanya bisa membawa mineral yang diperlukan ke planet ini. Makin sering mereka menabraknya, makin tinggi kemungkinan mereka. Malam ini cerah dan kamu keluar melihat bintang. Di masa sakti sendiri tampak sangat besar. Kamu memeriksa ponselmu dan menemukan bahwa galaksi tempat kamu berada saat ini memiliki lebar 100 ribu tahun cahaya. Sebagai perbandingan, satu tahun cahaya aja udah jauh banget. Dibutuhkan 4,2 tahun cahaya untuk pergi dari bumi ke Proxima Centauri, yang merupakan bintang terdekat dengan planet kita selain matahari. Jadi, 100 ribu tahun cahaya itu jauh dari yang bisa dipahami oleh manusia biasa dan itu baru satu galaksi. Masih banyak lagi galaksi lain di luar sana. Nah, dari data ini, tampaknya sangat tidak mungkin kalau kita adalah satu-satunya bentuk kehidupan yang ada, kan? Tapi kenapa kita belum pernah menemukan bentuk kehidupan lain sejauh ini? Mari kita luruskan satu hal. Kehidupan di luar bumi gak selalu berarti tentang makhluk hijau. Bisa juga berarti mikroorganisme, bakteri, dan tanaman yang dapat ditemukan di planet lain. Sebenarnya ada spektrum besar kemungkinan kehidupan di planet lain dan dengan mempertimbangkan bahwa ada 50 miliar planet di Bima Sakti, sangat kecil kemungkinannya cuma ada kita di alam semesta yang luas ini. Seperti apa kehidupan di planet lain? Inilah yang telah kita cari tahu selama bertahun-tahun. Yuk, coba pikirkan bareng-bareng. Sebuah planet mungkin tidak memiliki kehidupan saat ini, tapi bisa jadi planet itu memiliki jejak-jejak bahan organik atau fosil yang berarti ada makhluk hidup yang pernah hidup di sana. Bisa juga ada planet di luar sana yang memiliki kehidupan dengan biokimia kompleks yang berarti planet itu bisa memiliki fauna seperti yang kita miliki di bumi, meski mungkin tidak sama. NASA menciptakan ilmu khusus yang didedikasikan untuk mempelajari bentuk-bentuk kehidupan di luar bumi. Ilmu ini disebut astrobiologi. Sejak badan antariksa ini didirikan pada tahun 1958, tidak butuh waktu lama untuk memulai mencari kehidupan di luar bumi. Mereka segera menyusun rencana aksi. Pertama, mereka perlu memahami bagaimana kehidupan di bumi terbentuk dan kedua, bagaimana kehidupan bisa terbentuk di planet lain. Kali pertama, NASA mencoba mencari kehidupan di luar angkasa adalah pada tahun 1976. Pendarat Viking meluncur ke luar angkasa menuju Mars dan ada harapan besar bahwa manusia akan menemukan bukti pertama adanya kehidupan di luar bumi. Sayangnya, pendarat itu kembali dengan gambar-gambar planet yang tampak tandus dan suram dan para ilmuwan sangat kecewa. Kesimpulan ilmiah mengenai apakah kehidupan bisa dideteksi di sana masih membingungkan. Tapi kamu harus tahu apa yang kamu cari untuk bisa menemukannya, kan? Kegagalan misi Viking telah memicu perdebatan hangat di antara para ilmuwan NASA untuk mendefinisikan apa arti kehidupan yang sebenarnya. Dan itu juga menarik perhatian mereka pada sebuah detail kecil tapi sangat penting. Wahana antariksa yang berangkat dari bumi biasanya mengangkut mikroorganisme dan bakteri secara gak sengaja karena bakteri-bakteri tersebut menempel pada wahana itu. Ternyata bakteri-bakteri ini bisa mencemari sampel yang diambil para ilmuwan jadi mereka perlu mempertimbangkan hal ini. Semua ini membuat ekspedisi Mars mundur dari rencana jangka pendek NASA. Muncullah pertanyaan baru yang menjadi prioritas utama. Apa saja jenis dan tahapan kehidupan yang bisa diidentifikasi oleh program antariksa? Para ilmuwan mungkin pernah menemukan kehidupan di planet lain tapi mereka tidak bisa mengidentifikasinya sebagai kehidupan. Itulah sebabnya NASA mulai mempelajari planet kita sendiri dengan lebih baik. Mereka mempelajari segalanya mulai dari bentuk kehidupan purba yang hidup miliaran tahun lalu hingga makhluk hidup yang berkeliaran di planet kita saat ini. Mereka paham bahwa pencarian harus dilakukan ke dalam dan juga keluar. Mari kita lihat perkembangan kehidupan di bumi sejak awal. Bayangkan bahwa perkembangan ini diwakili sebagai sebuah tangga dan setiap tahap perkembangannya adalah anak tangga yang lebih besar. Pertama, kita akan melihat kimia dasar, sebuah elemen kimia lepas seperti yang kita lihat dalam tabel periodik. Namun, elemen ini perlu menyusun dirinya sendiri ke struktur yang lebih kompleks untuk dapat mereplikasi diri, berubah, dan berevolusi. Hal ini akan terjadi pada anak tangga kedua di mana kita mulai melihat pembentukan organisme mikroskopis. Di anak tangga ketiga, sel-sel ini bergabung menjadi makhluk multiseluler yang memungkinkan adanya kompleksitas dan variasi yang lebih banyak. Anak tangga di atas menghasilkan spesies yang dapat berevolusi dengan otak besar, memungkinkan penggunaan alat, budaya, dan pengetahuan bersama. Disitulah manusia berada. Melihat tangga ini, orang mungkin bertanya, jadi apa yang dibutuhkan organisme multiseluler untuk berevolusi menjadi manusia yang sempurna? Inilah yang disebut dengan filter besar. Ini adalah lompatan evolusi besar yang membutuhkan banyak usaha dan kondisi lingkungan yang sempurna untuk mewujudkannya. Dan, mengingat bahwa kita belum pernah mendengar tentang peradaban lain di luar sana, mungkin cuma kita yang mampu melakukan lompatan ini. Lagi pula, seberapa besar kemungkinan kita bisa menemukan kehidupan di luar bumi yang mirip dengan kita, hal ini bergantung pada seberapa banyak planet yang ada di luar sana di zona Goldilocks bintangnya, yaitu area di sekeliling bintang di mana air bisa berwujud cair. Dan, karena bintang-bintang ini memiliki berbagai macam ukuran dan bentuk, maka zona ini berbeda bagi setiap sistem bintang. Tapi, itu bukan satu-satunya kriteria yang kita tahu untuk bisa mengetahui adanya kehidupan. Kita biasanya mencari tiga hal untuk mendeteksi kehidupan. Air dalam bentuk cair, metana, dan oksigen. Air memungkinkan komponen-komponen kimiawi bercampur dan bergabung membentuk makhluk multiseluler. Metana dihasilkan dari proses pengurayan yang dilakukan oleh bakteri dan oksigen adalah produk sampingan dari respirasi tanaman. Ini adalah beberapa tanda yang diprogram untuk dicari oleh teleskop James Webb. Teleskop James Webb memiliki tujuan ambisius yang dapat merevolusi ilmu pengetahuan antariksa. Prioritas utamanya adalah mendeteksi bentuk-bentuk kehidupan dengan mempelajari galaksi-galaksi kecil yang mengorbit di masa sakti. Teleskop ini juga akan mencari bintang-bintang tertua di alam semesta dan mencoba mengumpulkan data tentang asal-usul alam semesta itu sendiri. Luar biasa ya! NASA bertaruh pada dua variabel dengan teleskop baru ini. Pemindaian menyeluruh terhadap apa yang disebut eksoplanet alias planet dari luar tata surya dan pencarian ekstrem mobil jenis kehidupan yang menyukai lingkungan ekstrem. Ekstrem mobil pertama kali ditemukan di bumi pada tahun 1960-an ditemukan di dasar laut di dekat kepulauan Galapagos. Para ilmuwan menemukan mikroorganisme yang hidup di dekat ventilasi hidrotermal yang tersebar di dasar laut di bagian dunia tersebut. Berkembang pesat di tempat-tempat seperti ini dengan suhu ekstrem lebih dari 370 derajat Celsius membutuhkan ketangguhan yang serius. Bayangin aja panasnya! Penemuan ini merupakan titik balik bagi bidang astrobiologi karena para ilmuwan memahami bahwa kehidupan bisa bertahan dalam kondisi yang sangat keras mirip dengan atmosfer yang ada di beberapa eksoplanet. Tapi kehidupan mungkin saja muncul di lingkungan kita sendiri kalau kita cukup beruntung. Dipandu oleh moto ikuti air mengalir NASA meluncurkan dua misi penting di dalam tata surya kita yang dapat berkontribusi besar dalam pencarian kehidupan di luar bumi. Kamu ingin Jupiter kan? Planet gas raksasa yang punya bulan bernama Europa. Beberapa tahun lalu para ilmuwan menemukan kalau Europa memiliki lautan yang tersembunyi di balik lapisan kerak es. Dan masih ada lagi menurut penelitian air di Europa itu asin sama seperti air yang ada di bumi. Europa adalah pesaing besar untuk mendeteksi kehidupan tapi misi Europa Creeper tidak bertujuan untuk mengidentifikasi hal ini. Sebaliknya, Europa Creeper akan mengorbit bulan itu dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang kondisi atmosfernya. Misi lain yang juga akan mengorbit bulan adalah Dragonfly sebuah octocopter yang akan menjelajahi bulan Saturnus Titan. Peluncurannya diprogram untuk tahun 2027 dan baru akan tiba di orbit Titan sekitar tahun 2034. Wahana ini akan mengambil sampel dan memeriksa serangkaian lokasi yang menjanjikan di sekitar bulan Saturnus dan siapa tahu bisa menemukan informasi baru mengenai kehidupan ekstraterestrial. Kita lihat aja bagaimana nanti tapi menurutku sih kita udah selangkah lagi menuju penemuan besar. Terima kasih telah menonton!